Halo, di video kali ini kita akan masuk ke tahap yang agak lebih serius, kita akan menggunakan beberapa pesaran statistik untuk melakukan inspeksi data. Jadi, data yang kita punya, kita cek untuk tiap variablenya apabila kita ingin melihat seperti apa distribusinya. Jadi, video ini adalah tentang distribusi data. Nah, apakah datanya itu mengerucut mendekati nilai tengahnya atau min, atau justru mengerucut ke salah satu nilai tertentu ya, baik di sebelah kiri atau sebelah kanan nilai rata-ratanya. Nah, kita akan menggunakan data auto yang sudah kita miliki di stata. Kemudian, kita menggunakan data auto, ya, data yang tadi kita gunakan di video sebelumnya. Kemudian, kita akan coba cek untuk variable price-nya, atau variable dari harga. Kita cek dulu pakai ini deh, sum price. Kita lihat di sini, summary statistik dari variable price, di mana ada 74 observasi, ya, sama dengan observasi di data set. Harga rata-ratanya adalah 6.165 USD, dengan standar deviasi 2.949 USD. Harga paling murah mobil itu, 3.291 USD di data set kita, dan yang paling mahal adalah 15.906 USD. Kita akan melihat lebih detail daripada summary statistik ini, sehingga kita bisa tahu distribusinya seperti apa. Caranya adalah menggunakan command inspect, kemudian diikuti dengan nama variable yang kita ingin cek distribusinya atau pesaran statistiknya. Kita run, nah, seperti ini ya. Ini cara membacanya hasil inspeksi. Yang pertama yang sebelah kanan dulu deh, number of observation, semuanya total ada 74, ya, sama dengan informasi yang diberikan di data set kita, ada 74 data set. Untuk variable price, semuanya bernilai positif, jadi nggak ada yang 0 ataupun yang negatif, ya, namanya juga harga. Kemudian, integers itu bilangan bulat, ya, tidak ada yang pakai koma maksudnya. Nggak ada tuh, misalnya 1000, koma sekian nggak ada, tapi ada yang 1000, 2000, jadi bikin bilangan bulat. Kemudian non-integrers juga nggak ada, non-bilangan bulatnya nggak ada, dan totalnya ada 74, tidak ada yang missing di sana. So, data kita komplit. Kemudian, di sebelah kiri, ini histogram sebenarnya, ya, histogram yang dilambangkan secara kasar aja. Ini menunjukkan bahwa nilai yang berada di range ini, 3291, itu mendominasi. Ya, sedangkan semakin mahal harganya, semakin jarang mobil yang harganya mahal. Tapi, kita bisa melihat bahwa distribusi harga mobil di data set kita relatif, nggak condong ke kiri, ya, di mana nilai yang paling banyak justru nilai yang paling murah. Nah, untuk melihat distribusi datanya, apakah ini terdistribusi normal atau tidak normal, kita akan menggunakan komen selanjutnya, yaitu surprise detail, ya, untuk memberikan kita informasi mengenai detail dari summary statistik, ya, yang tadi kita, apa namanya, hanya hasilkan ini, ya, surprise. Tapi, kalau kita tambahkan detail setelah surprise, nanti kita akan mendapatkan informasi statistik yang lebih banyak. Dan, yang paling penting adalah di sini, nih, ya, di varian, skewness, dan kurtosis. Ini besaran yang, besaran statistik yang kita gunakan sebagai patokan, apakah data yang kita miliki itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, nanti kalau kalian belajar regresi, kalian akan belajar mengenai asumsi klasik, di sana kalian nanti akan melakukan checking untuk normalitas, bukan datanya, tapi normalitas nanti untuk residualnya atau errornya. Nah, cara yang sama nanti bisa kalian gunakan untuk itu. Nah, dari sini kita lihat, apa namanya, di gambar yang sebelumnya, bahwa relatif distribusi data untuk price, itu tidak normal, ya. Tapi, kita perlu justifikasi statistik juga, selain gambar yang, apa namanya, sangat sederhana ini, kita akan lakukan yang namanya skewness test, atau sktest, ya, sktest, ya, sktest, ya, seperti ini, sktest, price, jadi kita akan check apakah variable price ini terdistribusi normal atau tidak, secara statistik kita execute, ya, hasilnya seperti ini, tuh, oke. Nah, cara membacanya gampang sekali, kalian cukup perhatikan yang di sini saja. Ini adalah joint test statistik untuk skewness dan juga kurtosis. Skewness itu kemencengan, datanya kemencengan kiri ke kanan atau normal, dan kurtosis itu kelancipan, jadi makin lancip, bentuknya semakin tinggi di tengah, tapi semakin tidak lancip, maka kurvanya akan semakin flat. Nah, caranya untuk menentukan apakah data kita normal atau tidak distribusinya adalah dengan melihat probability kai-square di sini. Ini patokannya adalah, kalau kita punya hipotesis 0, bahwa data yang kita miliki itu terdistribusi normal. Ter-distribusi normal. Dan, hipotesis alternatifnya adalah, Data kita tidak terdistribusi normal. Seperti yang kalian pelajari pada matakulia statistik, khususnya statistika inferensi, ketika ada dua hipotesis seperti ini, kita harus memilih salah satunya. Apakah menolak H0 atau gagal menolak H0? Nah, parameternya adalah kita harus menentukan nilai alfanya dulu. Alfa, ya, biasanya kita pakai derajat 5% atau 0,05 atau 5% ya. 5% Nah, ini adalah aturannya ya. Kalau nilai probability kai-square-nya, prop kai-square itu lebih dari nilai alfanya 0,05, maka kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah apa? Data tidak terdistribusi normal. Oke, data tidak terdistribusi normal. Sorry, data terdistribusi normal ya. Nanti kita Gagal menolak H0 atau fail to reject H0. Seperti ini. Sedangkan, kalau ini kurang dari 0,05, maka datanya terdistribusi normal. ya, atau data tidak terdistribusi normal. Atau kita menolak H0. Ya, reject H0. Jadi, diingat-ingat ya prinsip ini. Pada uji skewness dan kurtosis test for normal T, apabila nilai probability kai-square-nya kurang dari 0,05, kurang dari nilai alfanya, maka kita bisa menyebutkan bahwa kita menolak H0, ya, sehingga kesimpulannya data kita tidak terdistribusi normal. Dan apabila sebaliknya, nilainya ini lebih dari atau sama dengan 0,05, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita gagal menolak H0, artinya datanya terdistribusi normal. Nah, di sini kita lihat bahwa nilainya adalah 0,0000, yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Artinya apa? Data kita tidak terdistribusi normal secara statistik. Nah, kita akan cek secara grafik apakah benar datanya agak merah ke kiri atau miring ke kanan atau justru sangat lancip dan seterusnya dengan menggunakan komen ini ya, komen k-density. Kita cek untuk harga atau variable price. Ya, k-density ini adalah komen yang sangat sederhana untuk melihat distribusi data untuk variable price. kemudian kita tambahkan normal di sini adalah untuk menambahkan kurva normalnya. Nanti kita cek seperti apa hasilnya. Nah, ini teman-teman, jadi yang normal density-nya itu adalah yang merah. Jadi, kalau datanya normal, maka yang biru itu mendekati bentuknya seperti yang merah. Tapi kita lihat di sini bahwa kurva yang warna biru itu sama sekali bentuknya berbeda dengan kurva yang warna merah. Jadi, seperti yang ada di gambar sebelumnya yang hanya menggunakan hashtag itu. Kita lihat bahwa memang data harga mobil kecenderungannya memang mengumpul pada harga yang murah di antara 5 ribu ya. 3 ribu sampai 6 ribu nih kira-kira. Sebenarnya kalian bisa edit juga gambar ini. Misalnya, kalian ingin memperkecil range-nya. Tinggal di klik aja. Number of sticks-nya kita tambah misalnya jadi 10. Oke. Nah, jadi kita tahu range-nya. Oh, ternyata range-nya antara 3 ribuan sampai 6 ribuan yang paling banyak. Tuh, yang paling banyak. ngumpulnya di sini. Oke. Sementara yang harganya lebih dari 6 ribu relatif tidak terlalu banyak. Jadi, distribusi normal atau kita melihat distribusi data hanya untuk ngecek seperti apa sebaran datanya. Soalnya, fungsinya itu ya. Kita juga bisa menggunakan histogram. Ya, saya pakai yang bawah aja deh. Ganti seperti ini. Kalau tadi menggunakan jenis grafik atau kurva G-Density yang ini kita coba pakai histogram. I-Voreign. Oke, ini ada kesalahan karena variable X2 tidak ada di datanya. Nah, oke. saya ingin menggambarkan sebuah apa namanya histogram. Cuma, saya pisahin nih. Histogram untuk harga mobil domestik dan harga mobil yang buatan luar negeri. Jadi, ini adalah distribusi data yang sebelah kiri untuk mobil domestik buatan Amerika. sementara yang kanan adalah mobil buatan luar Amerika. Jadi, kita bisa pisahkan histogramnya berdasarkan variable kategori yang ada di data set kita. Demikian, cara kita ngecek distribusi data dari variable yang kita pilih. Semoga membantu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.